Halo guys, Salam Motif Garuda Jaya Thank you guys, kalian udah nonton vlog kita selama ini Udah banyak bantu kita juga untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan share ke teman-teman kalian ya Kalau yang kalian-kalian yang belum subscribe, ya klik dari sekarang guys Ini kita ada satu unit mobil ya Kalau kalian kemarin lihat di story kita di Instagram atau di WA status saya Ownernya datang dari Balikpapan ya Jadi beli dari Jakarta Ownernya terbang ke Jakarta, beli mobil ini Di towing ke Semarang, sampai ke tempat kita Ownernya naik pesawat juga ke Semarang Order di tempat kita apa-apa aja yang akan dimodifikasi di mobil ini Baru ownernya balik ke Balikpapan ya Prosesnya cukup panjang Thank you pak, udah menyempatin datang ke workshop kita untuk mempercayakan mobilnya Untuk kita modifikasi Ini ya semua masih standar, ini yang tipe 4x4 atau tetradrive Ya warna putih, barangnya cukup langka, nggak banyak Nanti akan ada pemasangan untuk PPF Atau paint protection film di mobil ini Ya nggak coating tapi PPF Kemudian perdam, audio Seperti halnya Fortuner yang merah ini Nanti juga akan ada modif kayak di pipingnya, di intercooler, seperti itu Kaki-kaki tentu kita akan tambahkan balance arm Ya di sektor mesin, performance kita juga akan tambahkan Hurricane XCS Superfast dan Efficient Throttle Controlnya guys Ya audio itu hood dumper Ya aksesoris-aksesoris di dalam seperti ambient slide juga akan kita tambahkan Speaker nanti pakai yang vokal ya speaker vokal Brand asli dari Perancis Akan kita pasang ya yang dia akan memang keluarkan tipe khusus untuk Toyota Jadi nanti pemasangannya akan plug and play aja Kira-kira seperti itu, nanti akan kita ikuti lagi modif dari Fortuner Balikpapan ini Kalian bisa lihat reviewnya sama-sama bersama kita guys Dan ini bagian-bagian yang terlihat Yang sudah dipasang PPF kalian bisa lihat Ini sudah, fender depannya sudah Pemper belum Jadi kalau dipegang gini, ini feelnya licin Ini licin Yang ini lebih keset Jadi digerakkan gini, ini lebih ngerem Ini lebih licin Ini juga belum Kalian bisa lihat, ini perbandingannya Kalau dilihat, ini lebih glossy Lebih mengkilap Ini cuma bintik-bintik doang Kalau ini ada pantulannya langit Ada pantulan pohon Yang ini cuma bintik-bintik doang Pengerjaan kira-kira 4-5 hari tergantung mobilnya Jadi keuntungan dengan PPF Dibandingkan coating biasa Ini lebih tahan bentur Jadi ketika misal kita jalan di jalan tol Terutama mobil-mobil sedan ketika kena kerikil Itu langsung lecet Langsung sompel-sompel ada bintik-bintik Tapi kalau pakai ini Ini lebih tahan Kemarin juga kita coba yang di mobil kita Pas kena trotoar guys Kena trotoar kegesek Kita lihat Memang ini kan kayak stiker Stikernya ke kupas Tapi bodi gak lecet Kita poles doang Bagus Pasang lagi selesai Untuk kalian-kalian yang Mungkin punya premium car Sport car seperti itu Pemagian PPF ini Memang sangat-sangat dianjurkan Dan ketika ada lecet pun Kena lecet Atau gores gini Misal Atau swill mark Ngelap gak karuan gitu Itu mobil dijemur Dia kayak melting Kayak meleleh sendiri Dan sembuh Untuk grade-grade nya Ada yang grade murah Grade murah tentu Glossy nya kurang Dan kedua Efek penyembuhannya Safe healing nya itu Juga rendah Lebih rendah Dibandingkan yang Tipe lebih tinggi Ini sih Buat kita ini Termasuk yang Tipe tinggi guys Nanti setelah selesai semua Kita lihat lagi Dan modif yang lain Dari Fortuner Balikpapan Terima kasih telah menonton! Oke guys ini Pemasangan PPF nya sudah selesai Kalian bisa lihat Ini kalau dipegang Ini lebih licin Dibandingkan mobil yang masih standar Lebih licin Dibandingkan kaca saja Ini masih lebih licin Atap kita pasang Spoiler Bodi-bodi ini semua Sudah kita pasang Jadi kalau misalnya Kebentur Kalau dia cuma lecet saja Bisa self healing dia Kayak Meleleh Kayak melting Seperti itu Kemudian dia Mengeras lagi Dan jadi mulus lagi Kemudian mobil ini Ada pemasangan Untuk kaki-kaki Kita ganti kayak Balance arm Sock itu kita kerjain Kemudian Towing belakang Ini juga tambahan kita Ini lampu Lampu Pemper Kemudian Nanti bagian depan Headlamp Akan kita ganti Projectornya Dengan yang UPS Waymaker Jadi itu yang Tipe terbaik kita Terangnya akan sangat Bagus sekali Ini kan balik kebalik papan Sehingga mungkin Di daerah sana Pas keluar kota Kondisi yang gelap Gulita pun Headlampnya akan sangat membantu Kemudian Mini led Yang tiga titik Juga akan kita tambahkan Dua set Untuk di depan Emblem ini akan jadi Black chrome Plat nomor 3D Hurricane XCS Superfast Udah kita pasang Yuk kita lihat Ini Hurricane XCS Superfast Udah kita pasang Kemudian ini Modif Mesin Jadi tampilannya Menarik banget Seperti ini Juga udah kita kerjain Clarkson pakai PIA Yang tipe Paling bagus Hooddamper Perdam Audio Audionya juga Menarik juga guys Kita pakai yang Kalian tahu Brand vocal Brand Perancis Nah ini barangnya Ini untuk speaker depan Speaker Twitter terpisah Speaker dan Twitter Seperti ini Ini untuk belakang Ini untuk depan Subwoofernya Pakai canboot yang seperti ini Aktif Taruh di kolong depan kiri Ini prosesornya pakai domination Ini karena fisiknya kecil Cuma taruh di depan First nailing aja guys Jadi semua hilang Tidak ada yang muncul Satupun Nongol keluar dari kabin mobil Seperti itu Hanya gitu aja Instalasinya untuk Audionya simpel sekali Nanti ketika Pengerjaan yang Mini lednya Dan penggantian Projector Kita review lagi Pak kalian Terima kasih telah menonton! Halo guys Akhirnya kita sudah selesaikan Fortuner yang dari Balikpapan ini Ya akan dibawa pulang Nih Ownernya udah Nunggu di depan kita Kita bersihin lagi Dikit-dikit Karena kemarin-kemarin Sebetulnya udah selesai Tapi Ownernya belum Ngambil Sampai hari ini Udah Mundur beberapa minggu Jadi kita Lakukan pembersihan Pembersihan Disini Hampirannya seperti ini Ya ini PPFnya udah jadi Udah mengkilap Udah licin Dipegang juga beda guys Jadi Karena PPF itu kan Lapisannya kan Seperti Karet yang cukup tebal Jadi ini ketika Diketok gini ya Rasanya kayak Ngetok Plastik kayak Ngetok Karet kayak gitu Beda dengan yang Mobil seperti ini Ya kalau diketok Plak Tapi kalau yang ini Diketok suaranya juga beda Pek-pek-pek-pek-pek Terus juga ini Udah full perdam Udah kita pasang Towing belakang Kaki-kaki Juga udah kita Modif ya Supaya lebih stabil Lebih nyaman Di bagian dalam Kita pake Speaker vokal Khusus untuk Toyota Sehingga gak ada Modifikasi apapun Kalian bisa lihat Ini bracketnya pun Juga dudukannya Pake Toyota Sehingga kita pasang juga Paku kelingnya Juga udah dibawain Ya Ceklik Ceklik Jadi kalau barang ini Mau dipasang di Pajero Misalnya gak bisa Pasang di Honda Juga gak bisa Ini khusus untuk Toyota Dia sampai keluarin Tipenya toy Ya Toyota Ini tweeternya Masuk ke tempat asli Yang disini Ya Depan Seperti ini Belakang ada setnya Khusus yang Tanpa tweeter Tweeternya langsung Nempel di tengah Subwoofer Kita pake Subwoofer Kolong Processor DSP Kita pake Domination Cukup lengkap Jadi nada tinggi Tengah dan rendah Udah kita ganti Kemudian untuk Setel suaranya Menata suaranya Kita pake DSP juga Sehingga Semuanya oke Tanpa head unit Kita ganti Oke ini bagian depannya Seperti ini Kaca film kita gak ubah Karena si ownernya Kepingin pake Standar dulu Headlamp kita ganti Guys ya Headlamp kita ganti Dengan yang UPS Waymaker Yang terang Yang beberapa kali Saya iklanin Di tengah-tengah Youtube saya Ya Karena akan dipake Di Kalimantan Mungkin medannya Juga gelap Saya belum pernah Ke sana Foclamp masih standar Kemudian kita pake Mini LED Dua set Nah itu Kalian bisa liat Kita pake Dua set Kita memang Beda guys Dari orang lain Kalau pasang Mini LED Seperti ini Kita gak suka Pasang di depan Kenapa Seperti itu Kita potong-potong Grill guys Sayang Kita pasang Di bagian dalam Sinal masih cukup Oke untuk keluarnya Sekarang kita liat Untuk modif Di bagian mesin Kita pake Hood damper Seperti ini Atau Soka mesin Cukup kokoh Meskipun ada Di tambahan Berdam Juga Masih bisa nyodok Dan Menopang Sedemikian Kemudian Ini cover-cover Mesin Ini dari Originalnya Jadi kita gak Jual Ininya Tapi dari Original Kita finishing Carbon Seperti ini Ini cover Radiator Cover mesin Cover filter Udara Kita ganti Kemudian Yang seperti ini Ownernya juga Kepingin Karena kemarin Lihat yang Fortuner merah Saya juga Kepingin dong Ya akhirnya Kita kerjain Seperti ini Di piping Enak juga Tarikan juga Lebih Bertenaga Lebih Nyaman Guys Ya Hurricane SCS Superfast Kita tambahkan Disini Oke Semua udah Terpasang Dan Siap langsung Dibawa pulang Ke balik papan Nanti sebelumnya Kita coba Mobilnya Bareng-bareng Sama-sama Dengan Si ownernya Terus Bentar ke Jalan yang Biasa kita Lalui Guys Oke Sampai 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 Oke guys Kita coba Jalan Mobilnya Ini bareng Sama Ownernya Ada di sebelah saya Oke kita coba tarikannya ya Mobil sampai bisa melonjak nih guys Dengan penambahan EVC Throttle dan Hurricane XCS Superfast Kebisingan di luar juga udah gak berasa Meskipun tuh kalian bisa lihat Ini jalanan di tengah kota Semarang Tapi gak ada suara yang masuk Ini senyap sekali Jalanan ini juga kalau kalian lihat Ini mulus tapi beberapa poin dia keriting Dan gak ada goncangan yang berarti Gak ada suara-suara yang aneh-aneh Ini jalanan yang cukup rusak Suara cukup senyap Senyap ya Pak Yusian gak ada suara ya Naikan juga enak Bantingannya empuk Saya coba sedikit lebih kencang Ini kalau untuk medan di kota Semarang sudah oke Semoga untuk di Kalimantan tetap oke ya Pak Oke ya guys semuanya oke Gak ada problem apapun Tarikan juga oke Handling juga udah bagus Bantingan juga udah lebih enak Terstabil kita langsung kembali ke Voxio Sampai jumpa Oke guys thank you atensinya udah nonton vlog kita Motif Fortuner Balikpapan ini dari awal sampai akhir Jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Kalau kalian berkenan Kalian bisa melihat motif kita seperti apa Share ke teman-teman kalian Biar mereka juga bisa mengenal Akan Garuda Jaya yang ada di Semarang Ketika ada kebutuhan sesuatu untuk Motif mobil mereka bisa hubungi ke kami guys Ya untuk kirim-kirim barang kita juga bisa Yang kira-kira gak susah untuk dipasang Dikerjakan di kota kalian masing-masing Kita akan rekomenkan Kita akan kirimkan Mengenai pemasangan Mudah lah guys ya Kita bisa kontak Kita bisa video call Kita akan bantu Sepenuhnya Supaya semua aksesoris yang kita kirimkan Yang kalian beli dari kita juga Bisa terpasang dengan baik Seperti itu guys Oke kita modifikasi Underschool Semarang Garuda Jaya Underschool Semarang Bodi Kit Semarang Kemudian kita juga akan Siapkan nanti Beberapa bulan ke depan Ini souvenir kita ya Merchandise kita dengan Lebih lengkap Ya kemarin-kemarin Cukup crowded Sehingga kita gak bikin Merchandise-merchandise yang baru Nanti akan kita lengkapin lagi Sehingga kalian bisa Membelinya di Kontek-kontek kita Yang ada di bawah ini Thank you atensinya Sampai berjumpa di Vlog kita selanjutnya Salam motif Garuda Jaya